Lanjutan ESK, Eternal Secret King Season 210 2021, Perisitar Suzimo telah memilih untuk mengikuti ketiga Algojo, bukan karena dia takut pada mereka. Namun, kepergian Ji Yaoxue membuatnya merasa jengkel dan frustrasi. Bahkan tanpa ketiga Algojo, dia siap untuk meninggalkan Sekte Astral. Karena para Algojo memperhatikannya lagi, dia naik ke perahu peri dan meninggalkan Sekte Astral bersama ketiga Algojo. Pada awalnya, Suzimo tidak menganggap serius misi Komandan Liu dan tidak tertarik. Tapi dia samar-samar mendengar nama, mengyao, dan merasa familiar, seolah-olah dia pernah mendengarnya di suatu tempat sebelumnya. Pikiran Suzimo berantakan. Adegan dia berinteraksi dengan Ji Yaoxue melintas di benaknya. Terkadang, dia bingung mengapa tingkat kultifasi Ji Yaoxue mengalami stagnasi. Terkadang, dia memikirkan rencana masa depannya. Untuk sesaat, dia tidak dapat mengingat siapa Putri Meng Yao ini. Di sisi lain, Sietian Feng dan yang lainnya terkejut ketika mereka mendengar nama Putri Meng Yao. Dianugerahkan gelar Putri berarti dia adalah Putri Tuan Jin. Status dan bangsawan macam apa itu? Lin Ming juga berdiri dan berkata dengan suara rendah, Karena Putri telah mempercayakan tugas ini kepada kami, kami akan melakukan yang terbaik. Tapi kami tidak tahu siapa kedua orang itu dan apa tingkat kultifasi mereka, jadi kami bisa bersiap. Mereka adalah pria dan wanita. Pria itu adalah Gutong Yu dan dia menggunakan seruling. Wanita itu adalah Kiyu Siluo dan dia memainkan sitar. Mereka berdua adalah Dewa Bumi tingkat 8. Komandan Liu berkata, mereka mahir dalam musik. Mereka dapat membunuh dengan suara seruling dan sitar. Mereka hanya Dewa Bumi tingkat 8. Dengan Komandan Liu dan tiga Algojo di sini, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Sietian Feng penuh percaya diri. Zuo Zuxuan berkata, jarang melihat seorang kultifator yang menggunakan musik. Saya mendengar bahwa orang yang paling terkenal di wilayah Abadi Cakrawala Surgawi adalah Sitar Abadi, salah satu dari empat pri. Komandan Liu melirik Zuo Zuxuan dan berkata, kamu cukup berpengetahuan. Kamu telah mendengar tentang Sitar Abadi. Aku tidak akan berani. Zuo Zuxuan tersenyum. Apakah kamu tahu nama Sitar Immortal? Mata Komandan Liu bersinar dengan ejekan saat dia bertanya. Zuo Zuxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak yakin. Saya hanya pernah mendengar bahwa empat pri besar semuanya cantik seperti pri, sangat cantik, dan masing-masing memiliki kelebihannya sendiri. Bibir Komandan Liu melengkung menjadi senyum mengejek saat dia berkata perlahan, salah satu dari empat pri, sihir Abadi, adalah Putri Meng Yao. Ah! Ketika kata-kata ini keluar, itu menyebabkan ledakan seru di kapal Immortal. Zuo Zuxuan, Sangguan Kian, Si Etian Feng, dan Lin Ming semuanya terkejut. Di sisi lain, Su Zimo juga mulai mengingat. Zider Immortal Meng Yao. Saat itu, di jurang Dragon Abyss Star, banyak harta telah muncul, dan Zider Immortal ini muncul untuk mencari Sitar. Tidak hanya peri Meng Yao, Putri Kerajaan Surga Jin Agung, tetapi dia juga murid sejati dari Sekte Langit Terbang, salah satu dari empat Sekte Surgawi Utama. Selain Meng Yao, ada dua ahli Immortal Sempurna lainnya. Su Zimo memanggil jiwa suci Azure Dragon di Prison Suppressing Cauldron dan menggunakan mayat naga untuk melawan tiga dewa sempurna, memaksa mereka untuk mundur. Tepat ketika Su Zimo mengingat masalah ini, Komandan Liu menatap Zuo Zuxuan dan berkata dengan dingin, Jika Putri Meng Yao mengetahui bahwa kamu berani berbicara tentang dia seperti ini secara pribadi, kamu pasti akan mati. Dalam sekejap, Zuo Zuxuan berkeringat dingin. Maafkan saya, Komandan Liu. Baru saja, baru saja, saya benar-benar tidak tahu. Zuo Zuxuan tidak bisa lagi mempertahankan ketenangannya. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan dia terus membungkuk dan memohon belas kasihan. Si Etian Feng dan Lin Ming secara alami menyombongkan kemalangannya. Aku tidak akan berdebat denganmu untuk saat ini. Komandan Liu mendengus dingin. Terima kasih, Komandan Liu. Zuo Zuxuan terus berterima kasih padanya, tetapi hanya dalam beberapa napas, wajahnya sudah pucat karena ketakutan. Di kerajaan surgawi Jin Agung, jika dia menyinggung seorang putri, apalagi dewa bumi tahap ke-8 seperti dia, bahkan keluarganya akan menjadi reruntuhan. Bagaimana mungkin pria dan wanita ini begitu buta sehingga membuat putri Mengyao marah? Lin Ming bertanya. Komandan Liu berkata, putri Mengyao pernah pergi ke alam mistik untuk mencari sitar. Itu adalah sitar pengait jiwa yang terkenal di masa lalu. Tetapi siapa yang mengira bahwa seseorang akan berani bersaing dengan putri Mengyao untuk sitar pengait jiwa? Itu wanita itu, Qiyu Ziluo. Si Etian Feng berseru dalam kesadaran. Komandan Liu menganggup dan berkata, putri Mengyao baru-baru ini mengetahui bahwa sitar pengait jiwa ada di tangan wanita ini, jadi dia mengirim seseorang untuk memintanya. Siapa yang mengira bahwa pasangan pesina ini akan begitu berani? Mereka tidak hanya menolak untuk menyerahkan sitar pengait jiwa, tetapi mereka bahkan membunuh pelayan yang dikirim putri Mengyao. Al Gojo lain berkata, pasangan pesina ini berpikir bahwa mereka dapat melarikan diri. Tetapi di kerajaan surga Jin Agung, selama Al Gojo mengatur dan memasang jaring yang tidak dapat dihindari, mereka tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika mereka memiliki sayap. Di sudut kapal imortal, Su Ziluo secara bertahap mengingat beberapa adegan. Dia telah melihat sitar yang diinginkan peri sitar Mengyao sebelumnya. Itu disebut sitar pengait jiwa. Mendampingi sitar ini adalah seruling kuno hitam pekat. Hari itu di jurang, sitar dan seruling telah membunuh banyak dewa bumi segera setelah mereka muncul. Jika Su Zimo tidak memiliki bantuan sutra kebijaksanaan nirvana dan nyanyian sansekerta dalam pikirannya, bahkan dia akan mati. Kemudian, dia mengeluarkan kuali penakluk dan mencoba melahap dan memperbaikinya. Tapi kecapi dan seruling begitu cerdas sehingga mereka sepertinya mengenali kuali penakluk dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Ternyata kecapi dan suling sudah ada pemiliknya. Mereka berada di tangan seorang pria dan seorang wanita. Hmm. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia tiba-tiba teringat sesuatu. Saat itu, di luar jurang, seorang dewa bumi ingin membunuhnya karena harta karun. Ada banyak dewa bumi yang datang dan pergi, tetapi tidak ada yang membantunya. Pada akhirnya, seorang pria dan wanita yang tampak seperti pasangan surgawi muncul dan menyelamatkannya. Mereka juga menyuruhnya untuk berhati-hati. Su Zimo menanyakan nama mereka, tetapi pria itu hanya mengatakan itu hanya sepotong kue. Dia tidak meninggalkan namanya dan tidak pernah melihat mereka lagi. Sekarang Komandan Liu menyebutkan Sitar Peri Mengyao, Sitar dan Bintang Jurang Naga, dan pria dan wanita itu, Su Zimo tidak bisa tidak mengingat pasangan surgawi yang telah menyelamatkannya. Su Zimo awalnya ingin mencari kesempatan untuk meninggalkan kapal imortal, tetapi setelah mendengar informasi ini, dia berubah pikiran. Pasangan celestial telah menyelamatkan hidupnya dan menjadi dermawannya. Jika keduanya benar-benar terjebak, dia tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Dia mungkin juga pergi dan melihatnya. Di sini. Setelah beberapa saat, Komandan Liu tiba-tiba berkata dan kecepatan kapal imortal secara bertahap melambat. Su Zimo berdiri dan melihat ke depan. Di tanah di depannya, ada lusinan bendera segitiga bercahaya yang diatur dalam posisi aneh. Setiap bendera diukir dengan pola formasi yang padat. Itu adalah flag arai. Dengan mengukir pola larik pada bidak catur terlebih dahulu dan mengatur formasi dengan bantuan bendera larik, waktu pembentukan bisa sangat berkurang. Ada dua belas pembudidaya di antara lusinan bendera arai. Di antara mereka, sepuluh adalah penjaga bumi eksekusi. Pria dan wanita lainnya dikelilingi oleh sepuluh penjaga bumi eksekusi dan terperangkap di dalam bendera formasi. Tubuh mereka berlumuran darah dan luka. Bab 2092 Pria yang terjebak di tengah memiliki sosok kuat dengan rambut panjang yang menutupi bahunya. Wajah dan jubah putihnya berlumuran darah dan dia menggenggam seruling giyok hitam pekat di tangannya. Dia tampak malang dan goyah saat dia berjuang untuk berdiri. Pria ini adalah kultifator yang telah menyelamatkan Suzimo di Dragon Abyss Star saat itu. Jika bukan karena mata pria itu yang dalam dan melankolis, Suzimo tidak akan bisa langsung mengenalinya. Sepasang mata seperti itu terlalu unik. Faktanya, seseorang akan secara otomatis mengabaikan semua hal lain tentang pria itu setelah melihat sekilas dan tertarik oleh mata itu. Wanita berbaju putih di samping pria itu sangat cantik dengan kulit seputih salju. Namun, wajahnya pucat pasi karena dia terluka parah. Wanita berbaju putih itu bahkan tidak tahan. Dia merosot ke tanah, dan ada dua luka berdarah di kakinya. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Seperti yang diharapkan Suzimo, pria dan wanita ini adalah pasangan abadi yang telah menyelamatkannya sebelumnya. Meskipun dia mengenali mereka berdua, mereka tidak mengenali Suzimo yang menyamar. Selanjutnya, mereka berdua hanya menyelamatkan Suzimo dengan santai saat itu. Bahkan jika Suzimo mengungkapkan penampilan aslinya, mereka berdua mungkin tidak dapat mengenalinya. Ada lebih dari 10 mayat berserakan di sekitar pria dan wanita, semuanya adalah penjaga eksekusi. Kenapa kalian hanya di sini sekarang? Salah satu pengawal eksekusi adalah yang tertinggi dan tingginya hampir 10 kaki. Dia melirik komandan Liu dan bertanya dengan keras dengan sedikit cemberut. He he. Komandan Liu berkata dengan senyum palsu, Komandan Siong, ada yang tidak beres dalam perjalanan ke sini dan kami tertunda. Namun, sepertinya kita belum terlambat. Tidak terlambat. Komandan penjaga eksekusi lainnya mencibir, kami telah kehilangan lebih dari 10 saudara. Jika Anda tiba tepat waktu, kami tidak akan kehilangan begitu banyak orang. Setelah masalah hari ini selesai, aku pasti akan melaporkan semuanya kepada Putri Meng Yao. Komandan Liu terdiam beberapa saat sebelum menjawab, Komandan Li, Anda terlalu baik. Saya mengubah jadwal saya di tengah jalan karena saya mendengar berita bahwa Suzimo yang dicari yang telah dikejar Lord Yuan Zuo selama bertahun-tahun telah muncul di dekat Sekte Bintang Astral. Itu sebabnya saya pergi ke sana untuk menyelidiki. Karena dia ingin mendapatkan warisan dari Sekte Astral saja, dia secara alami tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Dan kata-katanya cerdas. Komandan Liu tahu bahwa jika dia membuat keputusan secara pribadi dan mengubah rencana perjalanan, menunda masalah penting ini, Putri Kerajaan Meng Yao pasti akan menghukumnya karena menyinggung perasaannya. Tentu saja, dia tidak memiliki berita tentang Suzimo, tetapi karena dia menyebut Tuan Yuan Zuo, tidak ada orang lain yang bisa mengatakan apa-apa. Huff! Komandan Siong dan Komandan Li mendengus marah dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena ultimate Mystic Light Array telah diatur, akan sulit bagi keduanya untuk melarikan diri. Komandan Liu tersenyum sedikit. Ketika Suzimo memasuki bendera Array ini, dia segera menyadari bahwa dia tidak bisa lagi merasakan surga bumi essence ki di luar. Lusinan bendera Array ini meletakkan formasi Array yang dapat membentuk ruang yang terisolasi dari surga dan bumi Yuan Qi. Qi Yuxi Luo Komandan Liu memandang wanita berbaju putih di tengah dan tersenyum dingin. Kamu tidak jelek dan kamu memainkan sitar dengan baik. Sayangnya, kamu seharusnya tidak pernah menyinggung putri Meng Yao. Tatapan Suzimo mendarat pada wanita berbaju putih itu. Tangan wanita berpakaian putih itu seperti batu giyok, dan sepuluh jarinya ramping. Dia duduk di tanah dengan sitar di tangannya. Kecapi memiliki panjang tiga kaki dan enam inci, dan memiliki total tujuh senar. Itu terbuat dari kayu hutong, dan berwarna hitam dan merah, memberikan pesona kuno. Ini adalah sitar yang Suzimo lihat di jurang, kecapi pemikat jiwa yang telah disebutkan Komandan Liu. Si E Tian Feng ingin memberikan kontribusi dan meninggalkan kesan yang baik pada para Al Gojo, jadi dia segera berdiri dan mencacimaki. Pelacur, menurutmu siapa kamu yang bertarung untuk sitar dengan putri kerajaan surga Jin Agung, Sitar Abadi. Meng Yao. Aku menyinggungnya. Qi Yuxi Luo tersenyum tipis dengan ekspresi mengejek. Saya sudah memiliki sitar pengait jiwa ini selama bertahun-tahun dan pikiran saya terhubung dengannya. Ketika putri Meng Yao Anda mengetahui hal ini, dia mengirim seseorang untuk meminta sitar pengait jiwa. Saya tidak mau memberikannya kepada Anda, jadi Anda mengambilnya dari saya. Logika macam apa itu? Haha. Komandan Siong tertawa terbahak-bahak. Wanita, kamu terlalu bodoh. Putri Meng Yao sudah sangat membantumu dengan meminta sitar. Jika kamu menyerahkannya dengan patuh, putri Meng Yao pasti akan memberimu beberapa manfaat. Namun, Anda menolak untuk mengajarinya sitar. Apakah Anda tidak mencari kematian? Komandan Liu menyeringai. Dengan kata lain, jika putri Meng Yao mengirim seseorang untuk merebut kecapi jiwamu, apa yang bisa kamu lakukan? Sang putri sudah berbaik hati dengan menggunakan cara damai sebelum menggunakan kekuatan. Wajah Suzimo tanpa ekspresi. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang putri Meng Yao ini sejak awal. Meskipun dia dikenal sebagai salah satu dari empat peri, di Dragon Abyss Star, dia membunuh seseorang hanya karena mereka bergosip tentang dia. Kemudian, untuk mencari sitar pengait jiwa, dia mencari lautan rasa ilahi dari semua pembudidaya yang hadir tanpa ragu-ragu. Suzimo tidak terkejut bahwa dia akan melakukan hal seperti itu. Kiyu Siluo berkata, beraninya seorang putri mencoba merebut harta karun dewa bumi sepertiku. Apakah kamu tidak takut diejek oleh dunia? Omong kosong. Komandan Liu berkata, sang putri pergi ke Dragon Abyss Star untuk kecapi pemikat jiwa. Kecapi itu milik sang putri. Segala sesuatu di bawah langit adalah milik kaisar. Mereka yang tinggal di tanah adalah milik kaisar. Semua harta di kerajaan abadi jin besar milik keluarga kerajaan-kerajaan abadi jin besar. Sang putri hanya mengembalikan sitar kepada pemiliknya, yang sah. Kiyu Siluo menggelengkan kepalanya. Harta Dharma bersifat paranormal dan telah mengakui saya sebagai tuannya. Apa hubungannya dengan putri Mengyao? Cenayang. Komandan Liu terkekeh. Saya mendengar bahwa kesadaran spiritual dalam sitar pengait jiwa dan seruling pengait jiwa telah terluka parah. Ini adalah kesalahan mereka karena mengakui orang lain sebagai tuan mereka. Pria di sampingnya menghela nafas pelan. Jika bukan itu masalahnya, kalian para Algojo tidak akan berani mengejar mereka. Kembali ke Dragon Abyss Star, sitar dan seruling telah membunuh banyak dewa bumi sebelum mereka mengenali mereka sebagai tuan mereka. Sekarang kesadaran spiritual dalam sitar dan seruling terluka parah. Kekuatan mereka sangat berkurang. Gu Tong Yu. Komandan Li memarahi. Sekte pencari surga dihancurkan karena kalian berdua. Kamu masih tidak tahu bagaimana cara bertobat. Kesedihan di mata Gu Tong Yu semakin dalam. Dia berkata perlahan, Putri, kamu sudah keterlaluan. Ini antara aku dan si Luo. Apa hubungannya dengan sekte kita? Huff. Komandan Liu berkata dengan aura membunuh. Patriark sekte pencari surga masih ingin melindungi kalian berdua. Kamu pasti bosan hidup. Sekte pencari surga mungkin adalah sekte tingkat bumi, tetapi tidak dapat menahan satu kalimat pun dari Putri Mengyao. Di samping, Xie Tian Feng, Lin Ming, dan yang lainnya memucat ketakutan. Sekte surgawi tingkat bumi jauh lebih kuat daripada klan mereka. Namun, itu hancur dan menjadi reruntuhan hanya karena satu kalimat dari Putri Mengyao. Komandan Li berkata dengan ekspresi mengejek, Gu Tong Yu, kamu tidak memiliki banyak esensi ki yang tersisa di tubuhmu. Kamu terluka parah setelah terperangkap dalam formasi pemadaman energi cahaya mistik. Berapa banyak kekuatan tempur yang tersisa? 10 persen atau 20 persen? Anda dapat mencoba. Gu Tong Yu berkata dengan acuh tak acuh. Bab 2093 Tanpa formasi kepunahan aura, Al Gojo tidak akan mampu menghentikan Gu Tong Yu. Formasi tersebut mengisolasi Yuan Qi dunia, jadi Gu Tong Yu tidak bisa menggunakan Yuan Qi-nya untuk mengaktifkan Xiao Yin. Ancamannya terhadap Al Gojo sangat minim. Terperangkap dalam formasi kepunahan aura, seseorang hanya bisa menggunakan Yuan Qi dan kekuatan fisik mereka. Mereka tidak bisa menggunakan mantra atau kemampuan apapun. Garis keturunan dan tubuh fisik Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo sangat biasa. Kiyu Siluo duduk lumpuh di tanah, sama sekali tidak berdaya. Hanya Gu Tong Yu yang terluka parah yang tersisa. Yuan Qi-nya telah mengering dan tidak terlalu mengancam. Itulah mengapa para Al Gojo sangat santai. Ayo lakukan. Komandan Xiong berkata, tangkap keduanya hidup-hidup dan serahkan kepada Putri Mengyao. Petik 2. Tunggu. Pada saat ini, Komandan Liu tiba-tiba berdiri dan berbalik untuk melihat Sietian Feng, Lin Ming, Zhuo Zuxuan, dan Sangguan Qian. Dia berkata, kalian berempat, pergi dan tangkap keduanya untukku. Ini. Keputusan itu sangat mendadak. Zhuo Zuxuan dan Sangguan Qian segera berjaga-jaga. Sietian Feng dan Lin Ming juga ragu-ragu. Komandan Liu mendengus. Keduanya lemah dan terluka parah. Bahkan jika mereka adalah dewa bumi peringkat 8, mereka tidak dapat menggunakan banyak kekuatan mereka. Apa yang kamu takutkan? Kamu bahkan tidak bisa memanfaatkan kesempatan seperti ini. Komandan Xiong, Komandan Li, dan Al Gojo lainnya memandang dengan dingin. Mereka tidak tahu niat Komandan Liu, tetapi mereka tidak yakin apakah Gu Tong Yu memiliki kartu truf lainnya. Tidak apa-apa mengirim orang luar untuk menguji air. Zhuo Zuxuan, Sangguan Qian, dan Lin Ming saling memandang dan ragu-ragu. Mata Sietian Feng berkedip. Dia melangkah maju dan menepuk dadanya. Komandan Liu, aku akan melakukannya. Sebenarnya, Sietian Feng tahu bahwa ada sejumlah bahaya dalam misi ini. Tapi kekayaan datang dengan risiko. Jika dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memenangkan hati ketiga Komandan, itu akan membawa manfaat besar baginya dan keluarganya. Selain itu, Sietian Feng percaya diri. Meskipun tingkat kultivasinya hanya pada tingkat ketujuh dari alam asal bumi, metode kultivasi keluarga Sieti berspesialisasi dalam penyempurnaan tubuh. Bahkan jika dia tidak bisa menang melawan formasi pemadaman asal cahaya mistis, dia masih bisa melarikan diri dengan nyawanya. Sietian Feng menyipitkan mata pada Lin Ming dan Zuo Zuxuan, lalu menatap sangguan kian dan berkata dengan bangga, Rekan Daois sangguan, Anda juga melihatnya. Kedua orang ini pemalu seperti tikus. Ini benar-benar memalukan. Dengan itu, Sietian Feng berjalan menuju Gu Tong Yu dengan aura pembunuh. Gu Tong Yu berdiri tak bergerak dengan seruling luopo di tangannya. Meskipun Sietian Feng telah melangkah maju, dia tidak meremehkan lawannya, juga tidak menyerang dengan gegabuh. Sebaliknya, dia berdiri sepuluh kaki dari Gu Tong Yu dan perlahan-lahan berjalan di sekelilingnya, mencari celah dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Gu Tong Yu masih berdiri di tempatnya. Kepalanya sedikit menunduk saat dia melihat seruling sepi di tangannya. Matanya melankolis. Tiba-tiba, Setelah berputar-putar beberapa putaran, Sietian Feng berhenti di jalurnya dan tiba-tiba menyerang. Darah Ki meledak dari tubuhnya saat dia mengeluarkan pedang panjang dari tas penyimpanannya dan menyerang Gu Tong Yu. Berlutut. Sietian Feng tahu bahwa dia harus membiarkan Gu Tong Yu hidup-hidup. Karena itu, dia memilih untuk menebas lutut Gu Tong Yu. Gu Tong Yu tampaknya tidak melihat Sietian Feng bergegas ke arahnya dan tetap bergeming. Hanya ketika Sietian Feng tiba di depannya dan pedang panjang hendak menebas lututnya, Gu Tong Yu tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Wuh! Dia telah memegang seruling terpencil di tangannya sepanjang waktu. Saat dia mengangkat telapak tangannya, seruling terpencil itu meminjam angin dari tebasan Gu Tong Yu untuk mengeluarkan suara seruling yang aneh. Banyak penjaga pembantaian di sekitarnya tidak merasakan apa-apa. Namun, Sietian Feng, yang paling dekat dengan Gu Tong Yu, bergidik dan darah ki di tubuhnya langsung tenang. Bahkan roh esensinya sedikit bergetar. Matanya berkaca-kaca dan kesadarannya menjadi kosong untuk sesaat. Sebenarnya, seruling terpencil itu sangat kuat. Jika Gu Tong Yu menggunakan energi asal langit dan bumi untuk memainkan seruling yang sunyi, suara seruling dapat menyebabkan tujuh jiwa seseorang binasa. Namun, suara sitar pengait jiwa dapat menghubungkan jiwa seseorang dan membuatnya menghilang ke dunia. The Soul Hooking Zider dan seruling terpencil adalah dua senjata yang sangat terkenal di era kuno. Mereka adalah harta pamungkas tipe suara. Ketika dua senjata besar diaktifkan secara ekstrim, suara sitar dan suara seruling terdengar dan bahkan bisa membunuh semua makhluk hidup di alam dalam waktu singkat. Sayangnya, energi asal Gu Tong Yu hampir sepenuhnya habis. Dia tidak bisa menggunakan energi asal langit dan bumi untuk memainkan seruling yang sunyi. Namun, ia terampil dalam musik dan sangat berbakat. Dia hanya perlu meminjam angin dari muatan si Etian Feng untuk melewati lubang suara seruling yang sepi dan menghasilkan suara seruling yang aneh. Meskipun suara seruling ini tidak menyatu dengan energi asal langit dan bumi, itu masih mempengaruhi si Etian Feng ketika berdering di telinganya. Gerakannya berhenti dan kesadarannya kabur sesaat sebelum pulih dengan cepat. Pembukaan sesaat ini sudah cukup untuk Gu Tong Yu. Gerakan si Etian Feng berhenti sejenak, tetapi gerakan Gu Tong Yu tidak melambat sama sekali. Dia mengangkat seruling terpencil di tangannya dan mengeluarkan suaranya. Pada saat ini, seruling terpencil diangkat tepat di depan wajah si Etian Feng. Lengan Gu Tong Yu terulur ke depan dengan ringan. Uff! Seruling yang sunyi itu menembus lubang berdarah di glabela si Etian Feng. Si Etian Feng baru saja pulih dari suara seruling ketika rasa sakit yang tajam datang dari lautan kesadarannya. Kali ini, kesadarannya benar-benar jatuh ke jurang tak berdasar dan dia tidak pernah bangun lagi. Berdebar. Si Etian Feng jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar, sekarat dengan penyesalan abadi. Ketika Suzimo melihat pemandangan ini, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Serangan Gu Tong Yu seperti kuda surgawi yang membubung di langit, seperti kijang yang menggantung tanduknya, penuh imajinasi. Seluruh proses itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, dengan keanggunan dan kemudahan yang tak terlukiskan. Perasaan ini sangat aneh. Membunuh di tangan orang ini tampaknya tidak berdarah atau kejam. Sebaliknya, itu membawa jejak keindahan. Gu Tong Yu tidak menggunakan banyak kekuatan untuk membunuh si Etian Feng. Meski begitu, tubuhnya sedikit bergoyang, seolah-olah dia telah mengeluarkan banyak energi. Setetes darah mengalir dari sudut mulutnya. Luka di tubuhnya terbuka lagi. Tong Yu, kamu. Wajah Kiyu Siluo penuh dengan kekhawatiran. Gu Tong Yu menghela nafas ringan dan berkata, kita akan mati di sini hari ini. Dia sudah berada di ujung talinya. Salah satu dari orang yang hadir bisa membunuh mereka berdua. Kalian bertiga, naik. Komandan Liu memandang Sangguan Kian, Zuo Zuxuan dan Lin Ming. Ekspresi ketiganya berubah. Si Etian Feng baru saja meninggal. Bahkan jika Gu Tong Yu berada di ujung talinya, mereka bertiga takut dengan metode aneh Gu Tong Yu dan tidak berani bergegas ke depan. Mata Lin Ming bergeser dan dia menunjuk ke Su Zimo di sampingnya. Komandan Liu, lepaskan dia. Dia baru saja memperoleh warisan dari sekte astral. Biarkan semua orang melihat metodenya. Ekspresi Komandan Liu menjadi gelap. Dia ingin menyembunyikan masalah ini tetapi dia tidak berharap Lin Ming mengatakannya dengan keras. Warisan apa dari sekte astral? Komandan Liu sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik untuk bertanya. Tidak ada apa-apa. Komandan Liu mengubah topik pembicaraan dan berkata dengan dingin, ayo cepat dan tahan mereka berdua agar kita bisa melapor ke Putri Meng Yao. Dengan mengatakan itu, Komandan Liu berjalan menuju Gu Tong Yu dan Zuo Zuxuan. Tepat pada saat itu, dia merasakan telapak tangan di bahunya dan seseorang berbisik di telinganya. Jangan kembali. Bab 2094 Telapak tangan itu agak kasar. Kata-kata itu muncul entah dari mana. Suara orang yang berbicara juga sedikit asing. Sambil mengerutkan kening, Komandan Liu hendak berbalik ketika sebuah tanda peringatan melintas di benaknya. Oh tidak. Jantung Komandan Liu berdetak kencang. Tepat saat dia akan melepaskan kidarahnya dan berlari keluar, dia merasakan sakit yang tajam datang dari pelipisnya. Roh primordialnya tertusuk dalam sekejap. Ekspresinya menjadi lamban dan matanya berangsur-angsur redup. Seluruh tubuhnya ambruk tanpa daya. Para Al Gojo lainnya merasakan ada sesuatu yang salah dan menoleh, hanya untuk melihat pemandangan yang mengejutkan. Di antara lima orang yang dibawa oleh Komandan Liu, seorang dewa bumi level 5 yang tampak jelek dan tinggi tiba-tiba berjalan ke punggung Komandan Liu dan mengatakan sesuatu kepadanya. Kemudian, telapak tangan imortal duniawi tahap kelima di bahu Komandan Liu tiba-tiba bergeser dan ibu jarinya mengetuk pelan pelipis Komandan Liu. Of. Sebuah lubang berdarah muncul di pelipis Komandan Liu. Lubang berdarah menembus kepala Komandan Liu, menghancurkan roh esensinya di tempat dan membunuhnya. Ekspresi semua orang berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa imortal bumi tahap kelima yang tidak mencolok akan berani menyerang Al Gojo. Selain itu, dia sangat kejam sehingga dia membunuh imortal bumi tahap ke-9, Komandan Al Gojo, di tempat tanpa ragu-ragu. Sangguan kian, Zuo Zuxuan dan Lin Ming melebarkan mata mereka karena tidak percaya dan terkejut. Siapa Al Gojo? Mereka mewakili kerajaan surgawi Jin Agung. Bahkan Patriark Sekte Astral, para tetua dan dewa surgawi harus menghormati ketika mereka melihat Al Gojo, apalagi mereka. Tapi sekarang, pemabuk yang terkadang gila dan terkadang diam ini tiba-tiba menyerang seseorang. Ini bertentangan dengan langit. Dua Al Gojo di samping Komandan Liu adalah yang paling dekat dengannya. Upil mereka mengerut karena terkejut, tetapi mereka bereaksi dengan cepat. Kamu memiliki keinginan kematian. Kedua Al Gojo segera meraih pedang eksekusi di pinggang mereka. Namun, mereka terlalu dekat dengan Su Zemo. Sementara mereka berdua tercengang, Su Zemo menyerang sekali lagi, menamparkan salah satu pipi Al Gojo dengan gerakan backhand. Retakan. Suara tulang retak terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Di mata sangguan kian dan dua lainnya, pada saat itu, waktu seolah berhenti. Saat mereka bertiga menyaksikan, wajah Al Gojo dengan cepat berubah bentuk dan hancur oleh tamparan Su Zemo. Cairan merah dan putih hangat memercik ke wajah mereka. Mereka bertiga bergidik, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka secara tidak sadar mundur. Kepala Al Gojo dihancurkan oleh serangan telapak tangan Su Zemo, dan Yuan spiritnya hancur, meninggalkannya mati di tempat. Dentang. Al Gojo-Al Gojo lainnya baru setengah terhunus ketika suara senjata tajam yang terhunus terdengar. Su Zemo bergerak secara horizontal dan langsung muncul di depan Al Gojo. Dia meletakkan satu tangan di sarungnya dan mendorong Al Gojo kembali ke sarungnya. Dengan tangannya yang lain, dia membentuk segel pedang dengan dua jari dan mengetuk bagian tengah dahi Al Gojo. Engah. Dahi Al Gojo langsung tertusuk, dan darah segar mengalir keluar. Mata orang ini terbuka lebar, wajahnya gelap dan suram. Dia langsung jatuh, sudah mati. Seluruh proses memakan waktu kurang dari tiga napas. Seorang komandan Al Gojo dan dua Al Gojo imortal bumi tingkat delapan semuanya mati. Dalam formasi pemutusan esensi cahaya mistik, kemampuan setiap pembudidaya terbatas. Ditambah dengan fakta bahwa semuanya terjadi begitu tiba-tiba, komandan Liu dan dua lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyerang sebelum mereka berubah menjadi tiga mayat. Gila, gila. Lin Ming menelan ludah dan bergumam berulang kali sambil menatap mata Su Zimo dengan kaget dan ngeri. Meskipun mereka berada dalam formasi pemutus esensi cahaya mistik dan komandan Liu dan dua lainnya tidak siap, masih terlalu mengejutkan bagi seseorang untuk membunuh dua Al Gojo yang tiga hingga empat tingkat di atas mereka. Bahkan mata Zuo Zuxuan dipenuhi ketakutan saat dia menatap Su Zimo. Gu Tong Yu dan Kiyu Si Luo, yang terjebak, juga terkejut. Awalnya, mereka berdua berpikir bahwa mereka pasti akan mati hari ini. Namun, mereka tidak menyangka bahwa imortal bumi tingkat lima di sudut akan dapat membunuh tiga Al Gojo. Ketegasan dan keganasan serangannya mengejutkan. Ketika mereka berdua bertukar pandang, mereka bisa melihat kebingungan dan keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka sama sekali tidak mengenal pria tinggi dan kekar ini. Mereka berdua tidak tahu mengapa pria kekar ini tiba-tiba menyerang Al Gojo juga. Namun, ada satu hal yang mereka tahu. Kemungkinannya melawan tingkat lima imortal bumi ini. Baru saja, pria ini mampu membunuh tiga dari mereka berturut-turut terutama karena dia membuat mereka lengah. Sekarang, sepuluh Al Gojo yang tersisa sudah bereaksi. Langkah kaki mereka sudah bergerak, dan mereka sudah mengelilingi Lin Fan. Setiap Al Gojo memiliki fisik dan garis keturunan yang luar biasa. Setidaknya, mereka lebih kuat dari mereka berdua. Ditambah dengan armor berbulu hitam emas dan pedang Al Gojo, alam kultivasi mereka jauh melebihi pria kekar ini. Dengan sepuluh dari mereka bekerja bersama, pria kekar ini hampir tidak memiliki peluang untuk menang. Rekan Taois, hati-hati. Gu Tongyu mengangkat suaranya dan mengingatkan, garis keturunan komandan Siong itu telah dikultivasikan ke tingkat darah tsunami. Kamu tidak boleh melawannya secara langsung. F asterisk cek. Komandan Siong memelototi Suzy Mo dan mengutuk, sungguh membuka mata hari ini. Imortal Bumi Tingkat 5 benar-benar berani menyerang Al Gojo. Jangan sia-siakan dia. Ayo bunuh dia sebelum hal lain terjadi, kata komandan Li dengan cemberut. Sambil mengerutkan kening, komandan Li bergerak dan menyerang Suzy Mo dengan pedang eksekusi di belakangnya. Pada saat yang sama, sembilan Al Gojo lainnya menyerang pada saat yang sama. Hari ini, kita akan memotong-motongnya. Komandan Siong meraung dengan ekspresi ganas. Huff. Mata Suzy Mo bersinar terang. Tiba-tiba, dia mengangkat kakinya dan menginjak tanah dengan keras, menyebabkan ledakan memekakan telinga yang mengguncang gunung dan bumi. Segera setelah itu, Suzy Mo menggunakan kekuatan langkahnya untuk menyerang ke depan. Pasir dan kerikil berterbangan kemanapun dia lewat dan debu mengepul, menciptakan dua jurang besar di tanah. Dia terlalu cepat. Kedua Al Gojo baru saja bergerak ketika mereka merasakan tanah bergetar. Saat berikutnya, sosok Suzy Mo sudah berada tepat di depan mereka. Serangan Suzy Mo mengeluarkan aura ganas yang mencekik. Seolah-olah dia adalah banteng ilahi dari zaman kuno, mengaum ke langit dengan aura pembunuh yang deras. Tidak hanya dia akan membajak langit, dia juga akan membuat dua lubang di surga. Kedua Al Gojo merasa kulit kepala mereka tertusuk. Sebelum mereka sempat bereaksi, Suzy Mo sudah mengulurkan tangannya. Sepasang lengan itu seperti dua tanduk banteng tajam yang membumbung ke langit. Bang! Bang! Tinju Suzy Mo mendarat dengan keras di dada kedua Al Gojo. Kekuatan besar mengirim mereka terbang. Sementara mereka berdua masih di udara, armor berbulu black gold di tubuh mereka mengeluarkan suara retak. Peti kedua Al Gojo runtuh dalam-dalam. Tidak hanya serangan Suzy Mo yang menghancurkan black gold federed armor, kekuatan yang menakutkan bahkan menghancurkan tulang dari kedua Al Gojo. Bab 2095 Suzy Mo mengirim dua Al Gojo terbang. Dengan sapuan tangannya, dia merebut pedang eksekusi dari tangan kedua Al Gojo. Suzy Mo tidak berhenti setelah dia mengambil pedang dan melemparkannya dengan tangan kirinya. Pedang eksekusi berubah menjadi seberkas cahaya dingin dan merobek udara, tiba di depan dua Al Gojo yang dikirim terbang. Of! Pedang itu menembus kepala kedua Al Gojo dan menyematkan roh esensi mereka di udara. Saat dia melemparkan pedang dengan tangan kirinya, Suzy Mo bergeser ke samping dan tiba di depan Al Gojo lainnya. Mengangkat pedang eksekusinya yang lain, dia menebas dengan kejam ke arah orang itu. Meskipun Suzy Mo tidak menyalurkan kidarahnya, tulang guntur di dalam tubuh asli King Lian bergetar terus-menerus dan melepaskan sambaran petir. Tebasan itu disertai dengan kilatan petir dan busur listrik yang menyilaukan, itu adalah pemandangan yang menakutkan. Ah! Al Gojo meraung dan menyalurkan kidarahnya. Mengayunkan pedang eksekusinya juga, dia menebas pedang Suzy Mo. Dentang! Kedua pedang bertabrakan dan suara benturan logam yang menusuk telinga terdengar. Saat berikutnya, retakan muncul di permukaan dua pedang Al Gojo. Armor di lengan Al Gojo juga meledak dan daging di lengannya terkoyak, menyebabkan kabut darah meletus. Kekuatan besar dari tebasan Suzy Mo tidak hanya menghancurkan kedua pedang eksekusi, tetapi juga melumpuhkan lengan Al Gojo. Kekuatan destruktif guntur melonjak masuk dan melonjak menuju roh Al Gojo. Al Gojo mempertahankan postur memegang pedangnya dengan kedua tangan tanpa bergerak. Namun, cahaya di matanya secara bertahap meredup. Ketika dua pedang eksekusi meledak dan pecahan menghujani, Al Gojo jatuh lemas ke tanah. Pertempuran baru saja dimulai tetapi dalam sekejap mata, sepuluh Al Gojo dibunuh oleh Suzy Mo. Dua dari mereka tewas dan satu tersentak sampai mati. Tidak apa-apa jika Suzy Mo tidak menyerang. Tetapi begitu dia melakukannya, metodenya menggelegar dan tidak meninggalkan yang selamat. Zuo Zuxuan, Sangguan Kian dan Lin Ming tercengang. Bahkan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo terkejut. Jika dapat dikatakan bahwa imortal duniawi tahap kelima telah membunuh Komandan Liu dan dua lainnya karena dia telah membuat mereka lengah, maka serangannya kali ini telah mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan. Tidak ada tipu daya yang terlibat dalam membunuh ketiga Al Gojo ini. Dia telah melawan mereka secara langsung dengan kekuatan mutlak. Bahkan, dia telah menghancurkan mereka. Seorang ER-10 Immortal Level 5 benar-benar dapat melepaskan kekuatan sebesar itu. Gu Tong Yu berseru tak percaya. Kiyu Siluo menganggup dan berkata, itu memang sangat kuat. Namun, alasan mengapa orang ini mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu juga karena formasi pemadam energi ini. Kekuatan fisik orang ini sangat kuat. Dalam formasi hebat ini, dia bisa menunjukkan keunggulannya secara ekstrim. Gu Tong Yu berkata, meski begitu, untuk bisa melintasi tiga alam dan membunuh tiga dewa bumi tahap ke-8 sambil dikelilingi oleh sepuluh Al Gojo benar-benar menakutkan. Sementara mereka berdua berbicara, kedua belah pihak mulai bertarung lagi di medan perang. Meskipun Su Zimo telah membunuh tiga Al Gojo, tujuh Al Gojo yang tersisa mendekatinya. Tujuh Al Gojo menebas, membentuk jaring tak tertembus yang menutup semua rute pelarian Su Zimo. Ini sudah berakhir. Gu Tong Yu menggelengkan kepalanya. Orang ini dikepung dan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tidak peduli seberapa kuat tubuhnya, dia tidak akan bisa menghadapi tujuh Al Gojo secara langsung. Kiyu Si Luo juga terlihat gugup. Seolah-olah Su Zimo akan dipotong-potong pada saat berikutnya. Mengaum. Tiba-tiba. Tiba-tiba, Su Zimo menarik nafas dalam-dalam dan mengaum. Seketika, dunia terdiam. Lebih tepatnya, ini bukan lagi raungan. Itu adalah raungan memekatkan telinga yang mengguncang langit dan bumi, dipenuhi dengan keagungan yang tak ada habisnya. Raungan ini akan menyebabkan setiap kultifator merasakan rasa takut yang tak terkendali dari lubuk hati mereka. Lin Ming dan Zuo Zuxuan, yang menonton dari jauh, terkejut. Mereka merasa telinga mereka berdenging dan pandangan mereka kabur. Kaki mereka menjadi lunak dan mereka hampir tidak bisa berdiri. Tubuh sangguan kian bergoyang sedikit juga dan wajahnya menjadi pucat. Bahkan Gu Tong Yu dan Kiyu Si Luo yang mahir dalam musik dan dao suara terkejut. Keterampilan rahasia suara itu terlalu menakutkan. Jelas bahwa raungan itu tidak ditujukan pada mereka. Meski begitu, mereka berdua bisa merasakan kekuatan mengerikan di dalam raungan. Raungan ini seperti auman naga, tangisan burung finiks, gemuruh guntur, dan tangisan sepuluh ribu gajah. Itu sama sekali tidak terdengar seperti suara manusia. Setelah Su Zemo mengolah teknik pemakan nafas gajah ilahi, dia memasukkan keterampilan rahasia roar naga hijau, sepuluh ribu terompet gajah, ke dalamnya. Kekuatan raungan naga hijau telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika bukan karena formasi pemadaman asal cahaya mistik yang dapat menyatu dengan surga dan bumi Yuanqi, tujuh algojo akan mati di tempat jika alam kultivasi dan fisik mereka tidak cukup kuat. Saat ini, bahkan tanpa bantuan surga dan bumi Yuanqi, auman naga hijau masih memiliki dampak yang jelas. Tujuh algojo bergidik keras mendengar suara raungan, dan gerakan mereka menjadi kaku saat mereka membeku di udara. Empat dari mereka memuntahkan darah saat telinga mereka tertusuk oleh raungan. Di antara mereka berempat, bola mata mereka berdua meledak di tempat. Ah! Kerumunan berada dalam kekacauan ketika mereka berempat mengeluarkan tangisan melengking dan terhuyum mundur. Tiga sisanya semuanya peringkat sembilan dewa bumi termasuk Komandan Li dan Komandan Siong. Fisik, ki darah, dan alam kultivasi mereka juga berbeda. Komandan Siong telah berkultivasi ke alam darah tsunami dan ki darahnya adalah yang terkuat. Dengan demikian, ia menderita dampak dan cedera paling sedikit. Adapun Komandan Li dan peringkat sembilan imortal bumi yang tersisa, meskipun mereka tidak terluka, mereka tampak kesakitan. Fitur wajah mereka mengerut dan mereka tulis sementara dan pikiran mereka kosong. Pengepungan pedang runtuh seketika. Ekspresi Su Zimo dingin. Dia tidak memilih untuk mengejar empat algojo yang terluka. Sebaliknya, dia melangkah maju dan menamparkan bagian atas kepala Komandan Li dengan telapak tangan kirinya. Dengan jari tangan kanannya, dia menembus kesadaran roh dari peringkat sembilan imortal duniawi lainnya. Kedua roh esensi mereka dihancurkan di tempat. Pegangan dan analisis Su Zimo tentang medan perang tidak tertandingi. Kembali di darat Antian Huang, dia telah berjuang melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Setiap kali dia dikepung, dia akan dapat segera mengetahui kelemahan dan celah lawan. Ini adalah kesempatan langka dan dia akan menyingkirkan orang yang menjadi ancaman terbesar baginya. Dengan kata lain, semua peringkat sembilan dewa bumi hadir. Namun, sangat disayangkan bahwa ki darah Komandan Siong kuat dan dia tidak terpengaruh banyak. Dia segera mundur dan lolos dari malapetaka. Kalau tidak, Su Zimo juga bisa membunuh Komandan Siong dengan santai. Situasi berubah dengan cepat. Baru saja, Su Zimo masih dikelilingi oleh tujuh dewa duniawi dan berada dalam situasi yang berbahaya. Dalam sekejap mata, dia membunuh dua lagi dan menang. Hanya ada lima Al Gojo yang tersisa di medan perang. Empat dari mereka terluka dan satu-satunya yang mempertahankan kekuatan tempur puncaknya adalah peringkat sembilan imortal bumi, Komandan Siong. Saat itu, tubuh Su Zimo bergidik dan dia memuntahkan setegup darah dengan wajah pucat. Jantung daunnya rusak dan belum pulih. Sekarang dia berada dalam pertempuran besar, itu mempengaruhi luka internalnya. Bab 2096 Gu Tongyu dan Kiyu Si Luo terkejut melihat Su Zimo melepaskan diri dari kesulitannya dan membunuh beberapa Al Gojo dengan teknik rahasia tipe suara. Jika mereka terus bertarung, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Tetapi pada saat itu, tubuh Su Zimo bergoyang dan dia memuntahkan setegup darah. Sesuatu telah salah. Keduanya mengerutkan kening saat mereka menonton. Komandan Siong tercengang dengan metode Su Zimo. Dia tidak berani melangkah maju dan bahkan ingin mundur. Tapi dia juga bingung saat melihat Su Zimo memuntahkan darah. Mungkinkah dalam pertempuran barusan, imortal bumi tahap kelima ini juga terluka oleh Al Gojo lainnya? Itu adalah sebuah kemungkinan. Itu terlalu tidak biasa bagi Earth Immortal peringkat kelima untuk memiliki kekuatan dan metode yang begitu menakutkan. Sangat mungkin dia menggunakan semacam teknik rahasia untuk merangsang potensinya. Teknik rahasia seperti ini yang merangsang potensi seseorang juga akan disertai dengan efek samping yang sangat parah. Meskipun orang ini menjatuhkan beberapa Al Gojo, dia juga terluka parah. Sama seperti Komandan Siong sedang merenungkan, Lin Ming tiba-tiba bereaksi dan berteriak, Komandan Siong, orang ini baru saja gagal menerobos. Luka internalnya belum sembuh. Betul sekali. Zuo Zuxuan juga berdiri. Juga, hati dao orang ini terluka. Jika dia terus bertarung, itu akan memperburuk hati daonya. Sangguan Kian menatap Zuo Zuxuan dan Lin Ming dengan dingin. Meskipun dia tidak berani berdiri dan membantu Su Zimo, dia tidak akan menendangnya ketika dia jatuh. Mata Komandan Siong berbinar dan dia menjadi tenang. Hahaha. Komandan Siong tertawa terbahak-bahak, pengkhianat, beraninya kau membunuh begitu banyak Al Gojo dari dinasti Jin Besarku. Komandan Siong, kita tidak bisa memberinya kesempatan untuk bernafas. Ayo bunuh dia bersama. Karena Yuan Ki Dunia terputus, luka dari empat Al Gojo yang tersisa tidak dapat disembuhkan. Tetapi dengan bantuan kesadaran mereka, mereka dapat menentukan posisi Su Zimo. Ini tidak terlihat bagus. Gu Tong Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, hati Dao Rekan Tau ini rusak, dan tubuhnya terluka. Aku takut. Kiyu Si Luo menghela nafas pelan dan berkata, kami berdua terluka parah dan terperangkap dalam formasi pemadaman cahaya mistik ini, kami tidak bisa membantu banyak. Membunuh. Komandan Siong memegang pedang eksekusi di tangannya, dan darah di tubuhnya melonjak saat dia berjalan menuju Su Zimo. Empat Al Gojo lainnya menyebar dan menyerang Su Zimo pada saat yang bersamaan. Mati. Bahkan sebelum mereka berempat mendekat, Divine Sense yang kuat terpancar dari tengah alis mereka. Kempat Al Gojo baru saja mengirim transmisi suara dengan kesadaran roh mereka, mereka telah memutuskan untuk menggunakan keterampilan rahasia kesadaran roh mereka untuk bergabung dan membunuh roh esensi Su Zimo. Mereka berempat tidak ingin memberi Su Zimo kesempatan untuk membalas. Ini buruk. Gu Tong Yu merasakan fluktuasi sens spiritual yang intens di medan perang, dan jantungnya berdebar kencang. Dia selalu khawatir tentang masalah ini. Perbedaan dalam alam kultivasi mereka terlalu besar. Jika Al Gojo melepaskan keterampilan rahasia roh esensi mereka, Dewa Bumi Kelas V ini tidak akan memiliki peluang sama sekali. Empat keterampilan rahasia roh esensi dilepaskan dan tiba secara instan. Ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia mengangkat kepalanya dan melirik mereka berempat dengan acuh-ta'acuh. Tiba-tiba, sisik seukuran telapak tangan melayang keluar dari gelabelannya. Meskipun sunyi, itu mengeluarkan aura yang bergetar. Skill Rahasia Esens Spirit, Reverse Skale Fufu, Cahaya Kunang-kunang Salah satu Al Gojo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek dengan dingin ketika dia melihat Su Zimo melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya juga. Baginya, dia bisa dengan mudah menghancurkan Esens Spirit Su Zimo dalam bentrokan Esens Spirit mengingat perbedaan dari tiga alam kultivasi. Sementara itu, roh esensinya bisa lolos tanpa cedera. Namun, sebelum orang itu selesai, dia tiba-tiba berhenti. Senyumnya membeku di wajahnya dan tatapannya membeku. Tiga Al Gojo lainnya juga berhenti di jalur mereka. Keterampilan rahasia roh esensi dari empat Al Gojo bertabrakan dengan skala terbalik. Bentrokan keterampilan rahasia roh esensi tidak menyebabkan banyak keributan. Namun, retakan muncul pada roh esensi dari empat Al Gojo satu demi satu di lautan kesadaran mereka. Tak lama, roh esensi dari empat Al Gojo dihancurkan di tempat. Su Zimo berada dalam pengasingan di gua tempat tinggal Sekte Astral. Meskipun jantung daunnya rusak karena kematian Jiyaoksue dan terobosannya gagal. Sutra Nirwana kebijaksanaan yang ia kembangkan semakin lengkap dan sempurna. Teknik kultivasi itu sangat menakutkan dalam hal kultivasi Esens Spirit. Meskipun Su Zimo belum menembus ke bumi abadi kelas enam, roh esensinya sudah berada di alam abadi bumi kelas delapan. Dengan kata lain, roh esensi mereka setara. Namun, roh esensi Su Zimo diringkas dari roh esensi Kinglian, roh esensi Naga Phoenix, kekuatan penerangan dan neter-neter dengan bantuan sutra Nirwana kebijaksanaan dan bahkan lebih murni. Dan sekarang, dia merilis skill rahasia reverse sekali. Tidak mungkin keempat Algojo bisa bertahan melawannya. Seekor Naga memiliki skala terbalik dan siapapun yang menyentuhnya akan mati. Bahkan jika Komandan Siong melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya untuk mengambil skala terbalik, dia mungkin tidak dapat melarikan diri tanpa cedera, apalagi empat Algojo abadi bumi kelas delapan. Tentu saja, reverse sekali tidak dapat menahan dampak dari empat skill rahasia esensi Spirit dan menghilang ke dalam kehampaan, menghilang. Di sisi lain, ekspresi Komandan Siong sangat buruk. Ada lebih dari sepuluh Algojo dan tiga Komandan, semuanya adalah dewa bumi terkemuka. Untuk berpikir bahwa mereka hampir musnah oleh imortal bumi kelas lima. Saat ini, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Jika dia menghapus formasi pemadaman esensi cahaya mistik dan memulihkan kiesensi bumi surga, dia benar-benar yakin bahwa dia dapat membunuh dewa bumi kelas lima ini dengan perbedaan dalam alam kultifasi mereka. Namun, jika dia menghapus formasi, Gu Tong Yu yang berada di sampingnya akan memulihkan kekuatan pertempurannya. Tidak mungkin dia bisa bertahan melawan Xiao Yixiang yang sedih itu. Komandan Siong sudah mendekat dan tidak ada jalan keluar, dia hanya bisa bertarung dengan sekuat tenaga. Membunuh Komandan Siong meraung dan menyalurkan kidarahnya hingga batasnya. Mencengkeram Algojo dengan kedua tangan, dia menebas dengan kejam ke arah kepala Suzimo. Baru saja, dia bisa merasakan bahwa roh esensi Suzimo berada di alam yang sangat tinggi. Itulah alasan mengapa dia tidak berani menggunakan skill rahasia esensi spirit miliknya. Sebaliknya, dia memilih untuk melawan Suzimo dalam pertarungan jarak dekat dengan kidarahnya yang kuat. Namun, Suzimo tidak berniat menyerah meski tidak menggunakan skill rahasia esensi spirit miliknya. Sebuah karakter sansekerta emas muncul dalam kesadaran Suzimo dan terbang menuju Komandan Siong. Segel Dharma Rulai Dengan bantuan sutra kebijaksanaan Nirvana, kekuatan Segel Dharma Rulai tidak bisa diremehkan. Jika Komandan Siong mengabaikan skill rahasia esensi spirit, dia mungkin bisa membunuh Suzimo tapi dia juga tidak akan bisa lolos dari kematian. Tak berdaya, Komandan Siong hanya bisa melepaskan keterampilan rahasia roh esensinya untuk menghadapi Segel Dharma Rulai secara langsung. Dua Keterampilan Rahasia Esensi Spirit Bertabrakan Baik Suzimo maupun Komandan Siong bergidik. Komandan Siong berada di atas angin dalam pertempuran keterampilan rahasia roh esensi ini. Senang, dia akan terus mengayunkan Al Gojo untuk membunuh Suzimo. Garis cahaya lain keluar dari gelabela Suzimo, menembus ke gelabelanya dengan kilatan yang sangat tajam. Pedang Qinglian meledak. Bab 2097 Anda Ekspresi Komandan Siong berubah ketika dia melihat pedang hijau indah yang merobek udara. Dia buru-buru mengumpulkan kesadaran rohnya untuk bertahan melawan pedang Qinglian. Namun, pedang Qinglian sangat tajam dan langsung menembus kesadaran rohnya, memasuki kesadarannya dan menebas roh esensinya. Dentang Suara batu giok bertabrakan bisa terdengar ketika mengenai roh esensinya. Pedang Qinglian bergetar lembut dan cahayanya meredup, berubah menjadi 90 biji Qinglian yang kembali ke kesadaran Suzimo dan kembali ke Gua Tratai untuk mendapatkan makanan. Roh esensi Komandan Siong mengenakan harta darmik roh esensi yang menyerupai baju besi dalam. Harta darmik spirit-spirit sangat langka. Mereka juga yang paling sulit untuk disempurnakan dan dapat menyelamatkan sebagian besar waktu, itu setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Tanpa armor batin esensi spirit itu, Komandan Siong pasti sudah mati. Tentu saja, pedang Qinglian dibentuk dari benih Qinglian yang dipelihara oleh Qinglian penciptaan kelas 10 pedang itu sangat tajam dan kuat. Bahkan dengan baju besi bagian dalam itu, roh esensi Komandan Siong masih terguncang hebat dan bahkan terluka. Seketika, ki darah yang melonjak di tubuhnya berubah kacau dan tubuhnya bergetar saat darah merembes dari sudut bibirnya. Tepat pada saat itu, Suzimo melakukan serangan balik. Mereka berdua sangat dekat untuk memulai dan Suzimo sudah mendekat dengan satu langkah. Dia menekuk lututnya dan mendorong ke depan seperti kuda yang berlari kencang, menabrak dada Komandan Siong dengan keras. Pada saat yang sama, tangan Suzimo seperti dua lingkaran besi yang mencengkeram pergelangan tangan Komandan Siong dengan erat dan menarik kedua sisi dengan paksa. Retakan 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 Armor di lengan Komandan Siong langsung hancur dan retakan muncul. Rasa sakit yang tajam datang dari lengannya, seolah-olah mereka akan dicabut dengan paksa. Pada kenyataannya, jika bukan karena perlindungan dari Black Gold Feder Armor, lengannya akan terkoyak oleh serangan baru saja. Terima kasih. Tentu saja, Suzimo keberatan dan tidak menggunakan ki darahnya sepanjang waktu. Jika dia menggunakan ki darah dari tubuh asli King Lian, serangan itu sudah cukup untuk melukai Komandan Siong dengan parah. Terima kasih. 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 seperti seorang kultifator sama sekali. Sebaliknya, dia menyerupai binatang pemakan manusia yang ganas dengan keganasan yang luar biasa. Wajah Komandan Siong dipenuhi ketakutan. Dia tanpa sadar mundur, ingin melarikan diri dari tempat ini. Tapi jarak di antara mereka terlalu dekat. Pada jarak ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, dia tidak punya kesempatan. Jika bukan karena formasi pemadaman cahaya mendalam, Suzimo harus menggunakan semua kartu trufnya untuk membunuh Selusin Algojo. Dia bahkan harus memanggil kuali penekan neraka dan avatar King Lian. Namun, dengan formasi pemadam energi tertinggi ini, itu menyelamatkannya dari banyak masalah. Dengan King Lian True Body, Lightning Bone dan Divine Elephant Aura Deforming Technique, ditambah dengan Mystic Klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan gerakan membunuh seperti Green Dragon Combat Technique, dia bisa membunuh semua orang di sini dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Keberadaan Profound Light Extinguishing Formation menjebak para Algojo dalam perangkap mereka sendiri. Namun, formasi itu dimaksudkan untuk Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo untuk memulai. Siapa sangka monster seperti Suzimo akan muncul? Komandan Siong mundur tetapi Suzimo mengikutinya seperti bayangan dan mengejarnya dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Dengan membalik telapak tangannya, Suzimo menekan kepala komandan Siong. Tak berdaya, komandan Siong hanya bisa mengangkat tangannya untuk bertahan. Roh esensinya terluka dan sulit baginya untuk mengedarkan kidarahnya. Roh esensinya terluka dan sulit baginya untuk mengedarkan kidarahnya. Jepret. Lengan komandan Siong patah oleh serangan telapak tangan Suzimo. Ah! Komandan Siong memekik dengan tragis. Kesadaran rohnya bergerak dan dia ingin memanggil jimat komunikasi di tas penyimpanannya untuk mengirimkan sinyal mara bahaya. Namun, serangan Suzimo seperti badai deras yang tidak memberinya kesempatan untuk menarik napas. Setelah serangan telapak tangan, komandan Siong merasa penglihatannya kabur dan sosok Suzimo menghilang. Penonton melihat permainan lebih jelas daripada mereka yang terlibat. Di mata Gutong Yu dan yang lainnya, Suzimo tiba-tiba menurunkan tubuhnya dan meluncur ke depan seperti anakonda yang gesit setelah serangan telapak tangan itu berputar di belakang komandan Siong. Saat berikutnya, tubuh ular sanca itu melingkari komandan Siong dan mengangkat kepalanya seolah-olah ingin melahap matahari dan bulan. Tubuh piton membengkak terus-menerus. Di bawah tatapan ngeri semua orang yang hadir, tubuh kekar komandan Siong berubah dengan cepat saat suara berderak yang mengerikan bergema dari tubuhnya. Semua tulang komandan Siong dihancurkan oleh ular piton saat kabut berdarah keluar dari tubuhnya. Astaga! Roh esensi terbang keluar dari atas kepalanya. Sebelum bisa melarikan diri, itu dihancurkan oleh ekor ular piton dan padam di tempat. Di sisi lain, Lin Ming memiliki ekspresi ngeri saat dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan menggosok matanya. Baru saja, dia merasa seolah-olah sedang berhalusinasi. Pemabuk itu sepertinya telah menghilang dan digantikan oleh ular piton. Pada saat dia memfokuskan pandangannya sekali lagi, komandan Siong telah berubah menjadi tumpukan daging berlumuran darah dan merosot ke tanah, mati. Pemabuk jelek itu berdiri di samping tanpa ekspresi. Seolah-olah semua yang baru saja terjadi adalah halusinasinya. Sebenarnya, dia bukan satu-satunya. Zuo Zuxuan dan Sangguan Kian juga memiliki halusinasi yang sama. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo bertukar pandang dan bisa melihat keterkejutan di mata masing-masing. Mereka berdua bisa melihat hal-hal lebih jelas dan lebih teliti. Sejak zaman kuno, ada banyak teknik kultivasi dan keterampilan bertarung yang diciptakan dengan meniru binatang buas dan binatang iblis. Sangat mudah untuk meniru bentuk mereka tetapi terlalu sulit untuk mendapatkan semangat mereka. Seseorang seperti Suzimo yang memiliki wujud dan roh sampai-sampai menyebabkan orang lain bingung dan tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu tidak pernah terdengar. Meskipun pertempuran ini tampak lambat dalam deskripsi, itu sebenarnya sangat singkat. Dari saat Suzimo menyerang dan membunuh Komandan Liu dan dua lainnya hingga saat dia membunuh Komandan Xiong, kurang dari 20 napas waktu telah berlalu. Zuo Zuxuan dan Lin Ming berada di pihak pengawal eksekusi sejak awal. Sebelum mereka berdua bisa pulih dari keterkejutan tentang bagaimana Suzimo berani menyerang penjaga eksekusi, semua penjaga eksekusi yang hadir telah dimusnahkan tanpa satu pun yang selamat. Pertempuran berakhir sebelum mereka berdua bahkan memiliki kesempatan untuk menyerang. Bagaimana ini mungkin? Siapa sebenarnya Mo Ling ini? Dia benar-benar berani menyerang pengawal Al Gojo, dan dengan cara yang tanpa ampun. Dia hanya peringkat kelima Earth Immortal, bagaimana dia bisa melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu? Mungkinkah itu teknik kultifasi warisan dari sekte astral? Itu tidak masuk akal. Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihatnya menggunakan teknik sekte astral. Selanjutnya, dia tidak bisa melepaskannya di dalam formasi pemadaman asal cahaya mistik. Pikiran Zuo Zuxuan dan Lin Ming berada dalam kekacauan. Saat itu, Su Zimo berbalik dan melihat mereka berdua. Ekspresi Zuo Zuxuan dan Lin Ming berubah ketika tatapan mereka bertemu dengan Su Zimo. Mereka merasakan hawa dingin mengalir di punggung mereka dan jantung mereka seolah melompat ke tenggorokan mereka. Mereka berdua tidak bodoh dan mereka menyadari satu hal. Mengesampingkan fakta bahwa mereka telah menargetkan Su Zimo beberapa kali sebelumnya, akan sulit bagi mereka untuk tetap hidup setelah menyaksikan adegan ini hari ini. Bab 2098 Tidak baik. Mo Ling itu ingin membungkanku. Pikiran yang sama melintas di benak Zuo Zuxuan dan Lin Ming pada saat yang bersamaan. Saat itu, Su Zimo sudah berjalan menuju mereka berdua dengan perlahan. Wajahnya tanpa ekspresi dan tidak mungkin untuk mengatakan apakah dia senang atau marah. Namun, mereka berdua masih pucat ketakutan dan gemetar. Saat ini, pilihan paling bijaksana bagi mereka adalah berbalik dan melarikan diri. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kaki mereka tidak lagi mematuhi tatapan Su Zimo. Di mata mereka, Al Gojo adalah eksistensi tertinggi yang tidak bisa tersinggung. Tapi sekarang, pemabuk sebelum mereka ini benar-benar membunuh 13 Al Gojo. Di mata mereka, Su Zimo bukan lagi pemabuk yang gila dan jelek. Sebaliknya, dia adalah iblis berdarah dingin dan tanpa ampun yang membunuh tanpa mengedipkan mata. Mereka berdua ketakutan dan menggigil. Dalam sekejap mata, Su Zimo tiba di depan mereka berdua dengan ekspresi tenang saat dia melihat Zuo Zuxuan dan Lin Ming. Mereka berdua tidak berani menatap tatapan Su Zimo sama sekali dan mengalihkan pandangan mereka. Anda ingin melihat metode saya sebelumnya? Su Zimo berkata perlahan dengan sikap yang tampak biasa saja, aku tidak mengecewakanmu, kan? Awalnya, Komandan Liu dan yang lainnya ingin menggunakan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo untuk membunuh Zuo Zuxuan dan yang lainnya. Dengan demikian, Zuo Zuxuan, Lin Ming dan Xie Tianfeng mendorong Su Zimo ke depan. Dan memang, Su Zimo melangkah maju. Dengan cara yang sangat mengejutkan, dia membantai semua tiga belas Al Gojo. Ketika Zuo Zuxuan dan Lin Ming mendengar pertanyaan Su Zimo, mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan menyeringai ketakutan. Rekan Taoist Moling Zuo Zuxuan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba yang terbaik untuk menenangkan diri sebelum berkata dengan suara yang dalam, saya telah menyinggung Anda di masa lalu. Saya harap rekan Taoist dapat bermurah hati dan memberi saya kesempatan karena hubungan kita sebagai sesama. Murid. Ya ya ya. Lin Ming mengangguk buru-buru dan tersenyum meminta maaf. Aku juga pernah membuat kesalahan di masa lalu. Aku harap sesama Taoist Moling murah hati. Su Zimo tetap bergeming dan terus menatap keduanya dengan tenang. Sangguan Kian, yang berada di samping mereka, menghela nafas sedikit. Dalam hatinya, dia juga sangat ketakutan. Tapi baginya untuk mengibaskan ekornya dan memohon seperti Zuo Zuxuan dan Lin Ming, dia tidak bisa melakukannya. Zuo Zuxuan melanjutkan, Jangan khawatir, rekan Taoist Moling. Saya, Zuo Zuxuan, dapat bersumpah bahwa saya akan memperlakukannya seolah-olah saya belum pernah melihatnya dan tidak akan memberitahu orang lain tentang hal itu. Jika saya melanggar sumpah ini, biarkan saya mati dengan kematian yang mengerikan. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika saya tidak mengatakannya kepada orang kedua, saya dapat mengatakannya kepada orang ketiga atau keempat. Dengan cara ini, itu tidak akan dianggap melanggar sumpah. Lin Ming tiba-tiba mengerti, dan dia buru-buru melakukan hal yang sama, bersumpah. Kau sudah selesai. Su Zimo bertanya dengan lemah. Lin Ming tanpa sadar mengangguk. Kalau begitu kamu bisa mati. Dengan tamparan backhand, Su Zimo menamparkan pipi Lin Ming. KKK. Kepala Lin Ming berputar beberapa kali di lehernya sebelum perlahan berhenti. Seluruh lehernya telah benar-benar patah. Mata Lin Ming melebar. Tamparan biasa dari Su Zimo itu telah menghancurkan roh esensi dalam kesadarannya. Ketika Zuo Zuxuan melihat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan dan mengepalkan tinjunya secara naluriah. Segera setelah itu, kilatan kejam melintas di matanya. Tiba-tiba, dia menyalurkan kidarahnya dan mundur. Mengedarkan roh esensinya, dia menyulap kekuatan ilahi. Alam pembekuan es. Zuo Zuxuan menunjuk Su Zimo. Sebuah penghalang es yang hampir transparan terbentuk di sekitar Su Zimo, menjebaknya di dalam. Jantung sangguan kian berdetak kencang saat melihat itu. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa formasi pembunuh esensi cahaya mistik telah kehilangan efeknya dan dia dapat dengan jelas merasakan ki esensi bumi surga di sekitarnya. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tidak terkejut. Meskipun bendera formasi mudah dipasang dan kecepatannya cepat, ada kekurangannya. 49 Bendera Formasi Setara Dengan Harta Dharma Begitu sesuatu terjadi pada pengontrol bendera formasi, bendera akan menjadi tidak memiliki pemilik dan formasi pembunuh esensi cahaya mistis akan kehilangan efeknya. Jika pola formasi diukir sedikit demi sedikit di tanah atau di udara, itu akan sangat merepotkan dan memakan waktu untuk diatur, tetapi itu bisa dipertahankan untuk waktu yang lama. Oleh karena itu, saat Komandan Siong meninggal, formasi pembunuh esensi cahaya mistik kehilangan efeknya dan ki esensi bumi surga dipulihkan. Bagi Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo, ini tentu saja merupakan hal yang baik bagi mereka. Namun, itu bukan hal yang baik untuk Mo Ling yang baru saja memulai pembantaian. Alasan mengapa Mo Ling bisa meletus dengan kekuatan membunuh yang begitu menakutkan terutama karena formasi pembunuh esensi cahaya mistik. Jika Heaven Earth Essence Ki dipulihkan, kultivasinya hanya akan menjadi Earth Immortal tahap kelima. Perbedaan antara dia dan Zuo Zuxuan dan yang lainnya terlalu besar. Oleh karena itu, meskipun Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo merasakan perubahan itu, mereka tidak memperingatkannya. Mereka khawatir Zuo Zuxuan dan yang lainnya akan menyadarinya dan menempatkan Mo Ling dalam bahaya. Pada kenyataannya, Lin Ming dan Sangguan Kian tidak melihat perubahan itu. Namun, Zuo Zuxuan bereaksi. Dia dipaksa ke sudut oleh Su Zimo dan akhirnya mengatasi rasa takut di hatinya untuk melancarkan serangan balik. Oleh karena itu, adegan Just Now terjadi. Mo Ling, aku tidak ingin menjadi musuhmu. Zuo Zuxuan menyulap penghalang es, menjebak Su Zimo di dalam saat dia berteriak, tapi jangan paksa aku. Lagi pula aku adalah Earth Immortal tingkat 8, tiga tingkat lebih tinggi darimu. Tanpa formasi pembunuh esensi cahaya mistis, Anda mungkin tidak akan bisa menang jika kami bertarung sampai mati. Sejujurnya, bahkan jika Heaven Earth Essenski dipulihkan, Zuo Zuxuan tidak berani bertarung dengan Su Zimo. Kata-katanya kurang lebih hanya gertakan, dan dia berpura-pura tenang. Lagi pula, adegan Su Zimo membunuh 13 algojo terlalu mengejutkan baginya baru sekarang. Keluarga Zuo saya adalah salah satu dari lima keluarga hebat di Kabupaten Sun Moon. Zuo Zuxuan berteriak saat dia mundur. Dia ingin mengintimidasi Su Zimo agar dia bisa melarikan diri. Saya berani membunuh algojo dan Anda ingin menakut-nakuti saya dengan lima keluarga besar Kabupaten Sun Moon. Mencibir dengan dingin, Su Zimo bergerak dan tiba-tiba menghilang dari penghalang yang diciptakan oleh kekuatan ilahi es. Ketika Su Zimo muncul kembali, dia sudah berada di belakang Zuo Zuxuan. Hem. Melihat adegan ini, hati Gu Tong Yu dan Kiyu Ziluo bergetar dan ekspresi mereka berubah. Ini adalah teleportasi. Kiyu Ziluo menatap Gu Tong Yu dengan bingung. Gu Tong Yu menggelengkan kepalanya. Saya tidak berpikir itu teleportasi. Teleportasi adalah teknik tiada taraf yang hanya bisa digunakan oleh Dewa Surga. Teknik ini lebih seperti teknik rahasia para naga. Terkesiap. Petik 2. Pupil Zuo Zuxuan mengerut dan dia tiba-tiba tersentak. Dia menghilang. Dia telah menatap Su Zimo tanpa berkedip, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Namun, Su Zimo tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Saat berikutnya, dia merasakan aura kematian turun dari belakangnya. Tanpa waktu untuk berpikir, Zuo Zuxuan menunjuk sangguan Kian yang tidak jauh dan berteriak. Transposisi. Astaga. Posisi Zuo Zuxuan dan sangguan Kian berubah dalam sekejap mata. Bab 2099. Zuo Zuxuan memang jenius dari keluarga Zuo. Memang jarang baginya untuk bisa bereaksi dalam waktu sesingkat itu dan melepaskan sekelar posisi untuk menghindari gerakan membunuh Su Zimo setelah kilasan pertama naga sejati. Namun, ekspresi Su Zimo tidak berubah saat dia bergerak dan menghilang sekali lagi. Zuo Zuxuan baru saja melarikan diri dan sebelum dia bisa mengatur nafas, dia berbalik secara naluriah hanya untuk menemukan dengan ngeri bahwa Su Zimo telah menghilang sekali lagi. Mencari saya. Sebuah suara tenang terdengar di belakangnya. Itu sangat dekat. Bang. Saat berikutnya, Zuo Zuxuan merasakan sakit yang tajam di bagian belakang kepalanya saat panah darah keluar di depan matanya dan menetes perlahan. Satu jari dari Su Zimo telah menembus kepalanya. Roh esensinya dihancurkan. Zuo Zuxuan jatuh ke tanah tanpa daya dengan mata terbuka lebar. Ekspresinya masih dipenuhi ketakutan dan tatapannya meredup. Dia sudah mati. Bahkan setelah memulihkan surga dan bumi esenski, Zuo Zuxuan tidak bisa bertahan lebih dari dua putaran. Di sisi lain, sangguan kian dialihkan ke udara oleh sekelar posisi Zuo Zuxuan. Pada saat ini, dia tidak melarikan diri tetapi turun perlahan dari udara. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia memilih untuk melarikan diri. Kekuatan Moling ini jauh melebihi imajinasinya. Sangguan kian memandang Su Zimo yang berjalan perlahan dengan ekspresi rumit. Dia adalah orang pertama yang menyadari bahwa orang ini tidak biasa. Namun, dia tidak menyangka bahwa orang ini akan sangat menakutkan. Tak lama, Su Zimo tiba di depan sangguan kian. Sangguan kian menghela nafas secara internal. Dia tahu betul bahwa meskipun mereka berdua tidak memiliki permusuhan, tidak mungkin Moling akan membiarkannya pergi setelah menyaksikan adegan ini hari ini. Namun, dia masih bingung dan menginginkan jawaban. Ketika kamu bergabung dengan sekte, kamu berpura-pura mabuk, bukan? Sangguan kian memandang Su Zimo dan bertanya dengan lembut. Dia tahu bahwa dia pasti akan mati dan tidak ada rasa takut di hatinya. Sebaliknya, dia menjadi tenang. Ya, Su Zimo menganggup dan tidak menyembunyikan apapun. Sangguan kian memikirkannya dan berkata, apa yang terjadi ketika kamu gagal menerobos. Dia pernah melihat kesedihan yang memilukan di mata Su Zimo. Melihat kesedihan semacam ini, dia merasa sedikit sedih. Su Zimo terdiam lama sebelum dia berkata, seseorang yang sangat penting bagiku telah pergi. Sangguan kian juga terdiam. Dia tidak tahu bagaimana membujuknya. Bahkan, dia bahkan merasakan sedikit kecemburuan terhadap orang yang telah pergi. Kebanyakan kultifator memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Mereka acuh tak acuh dan tanpa emosi. Bahkan jika dia meninggal, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan merasa sedih atau sedih untuknya. Memikirkan hal ini, sangguan kian tertawa mencela diri sendiri dan berpikir dalam hati. Baiklah. Buat perubahan Anda. Sangguan kian menutup matanya. Setelah beberapa saat, dia tidak merasakan sakit atau pembunuhan. Dia membuka matanya dan melihat ke atas. Sebelum dia menyadarinya, Suzimo sudah pergi. Dia sedang merapikan medan perang dan mengumpulkan kantong penyimpanan pengawal pembantaian, Zuo Zuxuan, dan yang lainnya. Kamu boleh pergi. Suzimo berkata dengan punggung menghadap sangguan kian. Kenapa kamu tidak membunuhku? Sangguan kian sedikit mengernyit dengan ekspresi bingung. Suzimo malah bertanya, mengapa aku harus membunuhmu? Sebenarnya, alasan mengapa dia membunuh Zuo Zuxuan dan Lin Ming adalah karena dia ingin membungkam mereka. Alasan utamanya adalah karena mereka berdua telah memprovokasi dia beberapa kali sebelum ini dan bahkan memiliki niat membunuh ke arahnya. Pertama kali dia keluar dari pengasingan, mereka berdua telah mengirim pembudidaya untuk mengikutinya. Kedua kalinya dia keluar dari pengasingan, Lin Ming ingin menyela dia ketika dia menerima warisan sutra biduk besar zenit mendalam. Setelah warisan, Zuo Zuxuan bahkan mengancamnya, ingin merebut teknik kultivasi. Meskipun sangguan kian adalah orang pertama yang menyadari kenormalannya, dia telah berdiri untuk melindunginya beberapa kali selama periode waktu ini. Meskipun Suzimo tidak mengungkapkannya secara eksplisit, dia mengingatnya di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengubah penampilannya, kepribadiannya tidak berubah dan dia dengan jelas membedakan antara rasa terima kasih dan dendam. Zuo Zuxuan dan Lin Ming pantas mati. Namun, Suzimo tidak akan membunuh sangguan kian yang telah membantunya di masa lalu hanya untuk membungkam mereka. Selanjutnya, sangguan kian tidak tahu identitas aslinya. Dia memiliki tongkat harta karun trigeminal dan bisa mengubah penampilannya kapan saja. Sangguan kian memiliki ekspresi yang rumit dan tentu saja tidak tahu apa yang dipikirkan Suzimo. Setelah keheningan yang lama, dia tiba-tiba berkata, Terima kasih, rekan Taois. Namun, saya masih harus membuat sumpah. Saya, sangguan kian, tidak akan mengungkapkan apapun yang saya lihat hari ini. Jika saya melanggar sumpah ini, semoga langit dan bumi menghancurkan saya dan jiwa saya tersebar. Dengan itu, sangguan kian menangkupkan tangannya dan membungkuk ke arah Suzimo sebelum berbalik untuk pergi, menghilang ke Cakrawala. Saat ini, Suzimo kurang lebih telah merapikan medan perang. Berbalik, dia berjalan menuju Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Pada saat itu, Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo merasa sedikit khawatir. Itu karena mereka berdua tidak tahu siapa Moling ini dan tidak tahu mengapa Moling ini tiba-tiba memulai pembantaian dan membantai pengawal eksekusi. Mereka berdua tidak yakin apakah Moling ini akan menyerang mereka untuk membungkam mereka. Cengkeraman Gu Tong Yu pada Luo Po Xiao mengencang saat dia melihat Suzimo yang mendekat. Pada saat itu, Heaven Earth Origin Ki sudah pulih. Meskipun dia terluka, dengan Luo Po Xiao, dia bisa bertarung dengan Moling ini. Para dermawan, kita bertemu lagi. Suzimo tiba di depan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo dan membungkuk. Pada saat itu, Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo tercengang. Dermawan. Dengan pikiran, penampilan Suzimo berangsur-angsur berubah dan sosoknya kembali normal. Dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi pria tampan dengan aura ilmiah. Kamu adalah. Gu Tong Yu menatap Suzimo dengan ekspresi bingung. Dia masih tidak mengenalinya. Dia merasa bahwa orang ini akrab, seolah-olah dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Namun, dia tidak ingat di mana. Bintang neraka naga. Kata Suzimo. Ketika Kiyu Siluo mendengar nama ini, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dia berseru, aku ingat sekarang. Kamu adalah mistik imortal itu. Gu Tong Yu juga secara bertahap mengingatnya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, mereka berdua telah pergi ke alam mistik di Dragon Abyss Star. Di sana juga mereka mendapatkan Sol Huking Sider dan Luo Po Xiao. Sebelum memasuki alam mistik itu, mereka telah bertemu dengan dewa bumi yang akan membunuh dewa mistik lainnya karena harta dharma. Mereka berdua tidak bisa berdiri dan menonton lebih lama lagi, jadi mereka membantu dan menyelamatkan mistik imortal. Hal ini tidak bisa lagi biasa. Keduanya tidak mengambil hati. Mereka tidak berharap untuk melihat mistik imortal itu lagi hari ini. Yang lebih mengejutkan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo adalah bahwa mistik imortal telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Mereka tidak berharap untuk melihat mistik imortal itu lagi hari ini. Yang lebih mengejutkan Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo adalah bahwa mistik imortal telah tumbuh ke tingkat yang menakutkan. Bab 2100 Baru 2000 tahun sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kamu telah tumbuh begitu cepat. Kamu benar-benar luar biasa. Gu Tong Yu mengenali identitas Su Zimo dan menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak bisa membantu tetapi berseru kagum. Kiyu Siluo tersenyum dan berkata, Meskipun kami menyelamatkan Anda, baru saja Anda juga telah menyelamatkan kami. Jangan panggil kami dermawan, itu terlalu jauh. Begitulah seharusnya. Petik 2 Gu Tong Yu mengangguk sedikit dan bertanya, Bagaimana saya harus memanggil Anda, rekan Daois? Saya Su Zimo. Su Zimo tidak menyembunyikan identitasnya di depan keduanya. Ekspresi Gu Tong Yu berubah seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia bertanya, Selama bertahun-tahun, Salah satu adipati dari kerajaan abadi jin besar telah memburu orang itu. Itu aku. Su Zimo mengangguk. Gu Tong Yu berkata, Teknik penyamaran kakak Su benar-benar mengesankan. Tidak ada kekurangan sama sekali. Tidak heran dia bisa bersembunyi selama lebih dari 2000 tahun meskipun dikejar oleh kerajaan abadi jin agung. Namun, karena kamu menyelamatkan kami, identitasmu terungkap. Aku khawatir kamu tidak bisa tinggal di Sekte Astral lagi. Kiyu Si Luo merasa bersalah. Su Zimo menggelengkan kepalanya dan berkata, Bahkan jika ini tidak terjadi, aku sudah bersiap untuk pergi. Petik 2 Sebelumnya, dia terburu-buru pergi ke pengasingan untuk meningkatkan level kultivasinya. Setelah keluar dari pengasingan kali ini, dia tidak berniat untuk terus tinggal di kerajaan abadi jin besar. Dia harus menemukan kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. Di kekaisaran abadi Grand Jin, yang dia sakiti adalah seorang raja. Dia mungkin diburu setiap saat dan hidupnya genting. Hanya dengan meninggalkan wilayah yang diperintah oleh Great Jin Immortal Kingdom, mereka dapat meringankan situasi saat ini. Jika mereka ingin keluar dari kesulitan ini, cara terbaik adalah mencari perlindungan, kekuatan yang bisa melawan kerajaan abadi jin agung. Hanya dengan meninggalkan negara jin kita akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gu Tong Yu juga berkata dengan suara yang dalam. Situasi yang mereka hadapi tidak jauh berbeda dengan Su Simo. Lebih jauh lagi, orang yang telah mereka sakiti bahkan lebih kuat dari Lord Yuan Zuo. Statusnya bahkan lebih tinggi. Apa rencanamu untuk masa depan? Tanya Su Simo. Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo saling memandang dan menghela nafas. Kita berdua telah menyinggung Sider Immortal Meng Yao. Aku khawatir kita tidak bisa tinggal di alam imortal cakrawala surgawi lagi. Apakah Meng Yao benar-benar menakutkan? Su Simo bertanya dengan cemberut. Kiyu Siluo menjelaskan, jika Meng Yao hanyalah seorang putri dari kerajaan abadi jin agung, dia tidak akan memiliki banyak pengaruh. Namun, dia masih murid sejati dari sekte abadi terbang. Masing-masing dari empat sekte abadi besar memiliki sejumlah kecil murid pewaris. Hanya mereka yang telah mencapai tahap diri sejati dan menjadi dewa sejati yang dapat diberikan gelar murid pewaris. Murid inti dari empat sekte surgawi sangat dihormati di alam abadi sembilan awan, apalagi di alam abadi awan ilahi. Belum lagi, Meng Yao adalah salah satu dari empat peri. Seluruh alam abadi awan dewa, bahkan para ahli di alam abadi awan ke-sembilan, bangga dapat mendengarkan musik Meng Yao. Ada pepatah di alam abadi sembilan surga, musik surgawi, tak ternilai. Tidak ada satu pun dari kekuatan teratas di alam abadi cakrawala surgawi yang akan menyinggung Sider Immortal Meng Yao karena kita. Su Zemo terdiam. Ini berarti situasi Gutongyu dan Kiyu Siluo bahkan lebih buruk darinya. Kita mungkin harus pergi ke wilayah surgawi lainnya. Gutongyu berhenti sebentar dan berkata, Jika kita benar-benar tidak punya pilihan lain, kita harus pergi ke daerah iblis. Daerah iblis. Su Zemo tidak bisa tidak memikirkan Kaisar Guntur yang telah pergi ke daerah iblis. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar Guntur telah pulih dari luka-lukanya. Saudara Su, saya mendengar Anda menyebutkan sebelumnya bahwa hati dao Anda rusak karena orang yang sangat penting bagi Anda pergi, kata Yezichen. Gutongyu tiba-tiba bertanya. Ya, Su Zemo menghela nafas kecewa. Dalam benaknya, suara dan penampilan Ji Yauksue muncul sekali lagi saat dia menjadi linglung. Banyak hal telah terjadi hari ini, tetapi Ji Yauksue hanya pergi kurang dari sehari. Su Zemo masih tidak bisa menghilangkan suasana suram ini. Dia merasa tercekik, tetapi tidak ada tempat untuk melampiaskannya. Semakin dia merasa seperti ini, semakin sulit bagi dao hartnya untuk pulih. Jika dia tidak bisa keluar dari kesulitan ini, ada kemungkinan besar dia akan jatuh ke dalam lingkaran setan. Gutongyu dan Kiyu Si Luo bertukar pandang dan sedikit mengangguk. Kiyu Si Luo meletakkan sitar pengait jiwa di lututnya dan dengan lembut memetik senar sitar dengan jari-jarinya yang ramping, mengeluarkan suara seperti air yang mengalir. Itu seperti tetesan air yang jatuh dan juga seperti bintang jatuh yang melesat melintasi langit malam. Pada saat itu, Su Zemo tampaknya telah melewati tirai air, menyebabkan riak seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Gutongyu mengambil seruling luopo dan meletakkannya di dekat bibirnya. Suara seruling melankolis terdengar, seolah-olah sedang menangis. Su Zemo melihat Ji Yauksue lagi. Wanita yang tidak bisa dia lupakan. Sejak pertama kali mereka bertemu di ibu kota Gritzhou, sepertinya tidak ada yang berubah. Namun, dalam ingatan ini, Su Zemo dan Ji Yauksue menjadi sahabat Dao, saling menemani dan meninggalkan banyak waktu bahagia. Su Zemo tidak naik dan menemani Ji Yauksue saat dia perlahan menjadi tua. Akhirnya, mereka berdua saling berpelukan hingga tertidur dan dikubur bersama. Suara sitar dan seruling secara bertahap memudar menjadi keheningan. Pada saat Su Zemo bangun, wajahnya sudah dipenuhi air mata. Setelah menerima berita kepergian Ji Yauksue, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan dan hanya bisa menekannya di dalam hatinya. Baik Gutongyu dan Kiyu Siluo dapat mengetahui bahwa kondisi mental Su Zemo sangat buruk. Belum lagi pemulihan hati Dao-nya, ada kemungkinan besar dia akan menderita penyimpangan Ki dalam kultifasinya di masa depan. Mereka berdua mahir dalam musik Dao dan memainkan sitar dan seruling bersama, membawa Su Zemo ke dalam memori. Emosi Su Zemo naik dan turun dengan suara sitar dan seruling, melampiaskannya dalam ingatan itu dan mendapatkan pelepasan. Pada saat Su Zemo bangun, luka di Dao hartnya sudah sembuh. Surga bumi Yuan Ki di tubuhnya terus-menerus melonjak dan mendidih, seperti gelombang pasang, terus-menerus menjelajahi tubuhnya. Warisan yang diperoleh sekte astral akhirnya ikut bermain pada saat ini. Ketika Su Zemo menerima warisan, tubuh asli Qinglian menahan cahaya bintang dari dua bintang. Cahaya bintang datang dari bintang-bintang besar. Setiap sinar cahaya bintang mengandung surga bumi Yuan Ki yang kaya dan murni. Su Zemo menerima warisan juga berarti bahwa surga dan bumi essence Ki diserap ke dalam tubuhnya. Namun, Dao hartnya rusak dan heaven and earth essence Ki menumpuk di tubuhnya, mencegahnya menerobos. Sekarang setelah Dao hartnya sembuh, akumulasi heaven and earth essence Ki juga meletus dengan cepat. Alam kultifasi Su Zemo menerobos lagi. Tingkat 6 Bumi Abadi Setelah menembus ke alam primordial bumi level 6, surga dan bumi essence Ki di dalam tubuhnya masih sangat luas. Jika dia menyempurnakan semua surga dan bumi essence Ki, dia bahkan bisa mencapai puncak level 6 Earth Immortal. Namun, tempat ini tidak cocok untuk budidaya. Su Zemo untuk sementara menekan heaven and earth essence Ki di dalam tubuhnya. Dia menyeka air mata di wajahnya dan membungkuk dalam-dalam kepada Gu Tong Yu dan Kiyu Siluo. Kebaikan yang luar biasa tidak bisa disyukuri dengan kata-kata. Dia sudah mengingat kebaikan ini di dalam hatinya. Kiyu Siluo tersenyum tipis. Su Zemo berkata dengan emosional, saya belum pernah mendengar musik Zidr Immortal sebelumnya, tetapi saya pikir musiknya harus sebanding dengan Daois Kiyu agar layak menyandang gelar Zidr Immortal. Bagaimana saya bisa dibandingkan dengan sitar abadi? Kiyu Siluo tersenyum. Aku masih belum tahu judul lagu ini just now. Su Zemo bertanya lagi. Kenangan. Kata Kiyu Siluo. Kenang-kenangan. Kenangan. Su Zemo bergumam pelan. Terima kasih telah menonton.